Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau tutorial Gimana caranya kita mengatasi data Whatsapp tidak bisa dipulihkan Jadi, gimana caranya untuk kita mengatasi masalah tersebut Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk cara pertama yang perlu kalian atasi adalah internet kalian Di sini, jika kalian pengguna data seluler Silahkan kalian coba matikan dan hidupkan kembali data seluler kalian Dengan cara masuk ke dalam bagian data seluler Dan langsung kalian hidupkan matikan seperti ini Dan setelah itu bisa langsung kalian coba Jika menggunakan data seluler tetap tidak bisa Coba kalian pakai yang lebih stabil Yaitu adalah wifi internet Kalian bisa pakai wifi rumahan Atau jika kalian belum punya Kalian juga bisa coba hotspot kepada hp, ayah, ibu, kakak, atau saudara kalian Yang memiliki internet yang cepat Dengan cara cukup kalian sambungkan aja seperti ini Jadi, cara pertama yang perlu kalian atasi adalah Masalah internet kalian Karena itu berpengaruh dengan proses pemulihan data di hp android kita Kita langsung aja lanjut ke cara yang kedua Cara kedua, kalian harus verifikasi akun whatsapp kalian Dengan nomor whatsapp yang sama Seperti saat kalian mencadangkan chat tersebut Atau data whatsapp tersebut Yaitu kalian cukup klik di bagian 3 titik ujung paling kanan atas Kemudian langsung aja kalian klik di bagian setelan whatsapp Dan langsung aja kalian klik di bagian akun Silahkan kalian sesuaikan dengan nomor whatsapp kalian Dan langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga Untuk cara ketiga yang perlu kalian lakukan adalah Periksa cadangan whatsapp kalian langsung di aplikasi google drive Aplikasi google drive ini bisa langsung kalian download di google playstore Atau di link deskripsi di bawah video ini Jadi, caranya kalian cukup masuk ke dalam aplikasi google drive nya Seperti ini aja Kemudian langsung aja kalian klik di bagian 3 garis ujung paling kiri atas Seperti ini Nanti bakal ada yang namanya adalah cadangan Kemudian di cadangan ini Jika kalian benar melakukan pencadangan whatsapp Kalian bakal mendapatkan pencadangan whatsapp nya Tapi disini karena pencadangan whatsapp gue belum ketemu juga Jadi langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga Untuk cara keempat disini saatnya kita cek apakah kita beneran melakukan pencadangan di whatsapp atau tidak Caranya langsung aja masuk ke dalam aplikasi whatsapp seperti ini Kemudian kita keluar dulu dari bagian akunnya seperti ini Nanti kalau udah keluar dan udah masuk ke bagian setelan kayak gini Kalian langsung aja klik di bagian yang namanya adalah chat Kemudian kalian bisa cari di bagian bawah yaitu ada yang namanya adalah arsip chat Atau ada juga yang namanya adalah cadangan Disini langsung aja kita klik cadangan chat Nanti kalian bisa melihat disini cadangan dilakukan terakhir adalah punya saya saya setting dengan jangan pernah Tapi jika kalian benar melakukan cadangan Kalian pasti pernah klik di bagian cadangan seperti ini Maka whatsapp kalian akan melakukan pencadangkan pesan secara otomatis Jadi ini cara yang keempat kalian bisa pastikan dulu apakah kalian benar melakukan pencadangan atau tidak Kita langsung aja lanjut ke cara yang kelima Cara kelima adalah kalian harus membersihkan penyimpanan hp kalian Karena menggunakan penyimpanan yang sisa dikit itu akan menghambat proses pencadangan aplikasi whatsapp Untuk cek sisa penyimpanan kalian berapa Langsung aja kalian cari yang namanya adalah penyimpanan seperti ini Nanti kalian cukup tunggu di bagian ini hingga selesai menghitung Kita tunggu dulu sampai menghitungnya ini selesai Dan bisa langsung kalian lihat Tersedia dari aplikasi Tersedia dari hp android gue ini ada 0,91GB Dan untuk kalian yang penyimpanannya gak sampai 1GB Kalian bisa melakukan cara singkat ini Yaitu cukup klik di bagian data dalam test seperti ini Kemudian langsung aja kalian klik ok Selanjutnya kalian keluar dari bagian ini Dan langsung kalian masuk lagi ke bagian penyimpanan Maka kalian bisa melihat yang namanya adalah penyimpanan kalian bertambah Jadi itu untuk cara yang kelima Kita langsung aja lanjut ke cara yang keenam Disini gue punya 7 cara Jadi ini udah adalah cara yang termasuk terakhir Caranya adalah berhubungan dengan aplikasi whatsapp Kita masuk ke dalam yang namanya Aplikasi terinstall seperti ini Kemudian setelah udah seperti ini Langsung aja kalian klik di bagian whatsapp Kalian cari yang namanya aplikasi whatsapp Kemudian kalian klik di bagian penyimpanan Nanti di bagian penyimpanan ada yang namanya adalah hapus data Kalian klik aja yang di bagian bersihkan chest Kemudian kalian langsung aja klik ok Untuk cara ini sebenarnya ada dua Yaitu membersihkan chest dan membersihkan data Tapi untuk membersihkan data disini gue gak menganjurkan Tapi kalau kalian udah pede dengan sistem pencadangan kalian Hingga tidak ada data yang hilang Silahkan kalian lakukan aja Jadi itu untuk cara yang ke enam Kita langsung aja ke cara ketujuh atau yang terakhir Cukup masuk ke dalam pengaturan atau setelan hp kalian seperti ini Kemudian langsung aja kalian cari yang namanya adalah setelan tambahan Di bagian setelan tambahan kalian klik di bagian tanggal dan waktu Kemudian kalian aktifkan yang namanya adalah tanggal dan waktu otomatis Dan kalian juga bisa klik di bagian zona waktu otomatis Setelah seperti ini maka penyelesaian dari masalah ini sudah selesai Jika kalian sudah selesai praktiknya silahkan komen di bawah video ini Dan jika kalian punya saran untuk buat video apalagi Kalian bisa komen di channel ini Dan jangan lupa untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian Apalagi like video ini ke teman-teman kalian Maka saya dapat beri menanda seperti biasa Terima kasih telah menonton